Beberapa waktu lalu, PDIP menerima permintaan maaf Roky Gerung soal kritikan pedas terhadap Presiden yang dianggap menghina Jokowi. Setelah permintaan maafnya diterima PDIP, Roky Gerung menanggapi. Ia menyambut positif permintaan maafnya yang diterima, namun ia menegaskan tak memiliki masalah dengan PDIP. Roky Gerung menambahkan ia hanya memiliki persoalan politik dengan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, kebijakan Jokowi yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Roky Gerung kemudian mengatakan seharusnya PDIP meminta maaf pada publik seperti yang ia lakukan. Terlebih soal bantahan PDIP yang menghalanginya bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta. PDIP mengelak melakukan persekusi atau menghalangi Roky Gerung bertemu dengan mahasiswa. Roky Gerung mengaku tak terima dengan bantahan tersebut lantaran semua bukti sudah ada. Sebelumnya, bantahan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 5 Agustus 2023. Ia juga menyebut pelaporan Roky Gerung ke polisi merupakan aksi spontanitas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!